Kemudian masuk kelas satu ini Yang nantinya akan menjadi Satu contoh Bagi sekolah yang lain Begitu ya Kita akan mempersingkat Waktu aja Karena Bapak harus meninggalkan Dunia gaib ini Bapak harus meninggalkan Di sini karena Bapak harus dibawa lagi Nanti kalian akan Diperkenalkan atau dipimpin Oleh osis yang ada di depan Kalian ini Nanti ketua osisnya akan membacakan Tata tertib Kemudian nanti kalian itu akan dikasih tugas Sama sekolah Tugasnya apa Nanti misalkan tugas itu salah satu Salah satunya Misalkan kalian Kalau jurusan TKJ Pakai pita warna merah Jurusan motor Pakai pita warna hijau Itu salah satu tugas yang Akan kalian Buat Atau misalkan Buat Animasi Bisa bahkan Waduh susah banget Bikin animasi Atau buat apa lagi Banyak nanti ada tugas dari osis Dan tugas dari osis ini Udah Bapak seleksi Dan pasti kamu bisa Di dunia sekarang ini Pasti kalian bisa Dan semua orang punya handphone Kalau gak punya handphone Kalian gak bisa nge-jump Gitu Oke Oke Mungkin dari Bapak Cukup sekian Acara selanjutnya Kalian nanti akan Didampingi oleh Teteh Dan kakak Akang ya Teteh sama akang Osis disini Gitu ya Nanti akan dipantau Seperti apa Sok kenalan Nanti osis ini Memperkenalkan diri Empatan orang ini Salah satunya Dari berapa sih jumlah osis Jumlah osis ada 40 Gitu Tapi di kubapa Ditajung nolah Jadi opat Yang ada disini Tapi nanti akan dijelaskan Baik ya Mungkin dari Bapak Sekian dulu Ya Mudah-mudahan Kalian lanjutkan aja Caranya Kalau untuk sesi tanya jawab Nanti tergantung Dari yang di depan Ya Pahamnya gitu ya Oke Thank you banget Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang Pada peserta didik baru Kelas 10 Di SMK Pasunian 2 Bandung Untuk akang teteh Sekalian Di siang hari ini Gimana nih kabarnya Semoga baik-baik aja Ya Amin Nah untuk akang teteh Yang ada disini Gimana kabarnya Ijin memperkenalkan diri Nama Saya Dinda Kelas 12 TKJG Jurusan Teknik komputer dan jaringan Di OSIS Jabatan saya Sekretaris OSIS Selanjutnya Saya di OSIS Menjabat sebagai Kitu OSIS Selanjutnya Akan disampaikan oleh Rekan saya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Mohamadan Serolok Saya dari Kelas 12 Sekretaris 12 TAP Jabatan saya Di OSIS Sebagai Sebagai Sekbit Sekbit Kepemimpinan Untuk mempersingkat waktu Langsung saja Untuk pembacaan Tata tertib Akan disampaikan oleh Pang Krishna Dan Pang Arul Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh Saya disini Akan membacakan Tata tertib Sekolah Tata tertib Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Pasundan Dua Bandung Tahun 2021 Secara dari Poin 1 Hadir 10 menit Sebelum sesi dimulai Poin 2 Mengisi daftar hadir Sesuai fasilitas Yang disediakan Satuan pendidikan Masing-masing Poin 3 Menggunakan Pakaian seragam Sekolah asal Lengkap Dengan nama Pada setiap sesi Tidak menggunakan Baju kaos Ketika mengikuti sesi Poin 4 Mengikuti semua sesi Secara penuh Dari pembukaan Sampai dengan penutupan Poin 5 Kamera selalu dalam Keadaan on Saat MPLS Dari Poin 6 Berperan aktif Pada setiap sesi Kegiatan Poin 7 Jika karena sesuatu hal Tidak dapat Mengikuti sesi Ketidakhadiran Harus disertai Pemberitahuan Dari orang tua Kepada pihak sekolah Atau wakil Kepala sekolah Bidang kesiswaan Atau kepada Panitia Untuk kata tertib Selanjutnya Akan disampaikan Oleh rekan saya Oke Selanjutnya Saya akan membacakan Tata tertib Pembukaan Tahun ajaran 2021-2022 Dan pengenalan Lingkungan sekolah SMA atau SMK Tahun 2021 Dalam peningkatan Ideologi Pancasila Dan wawasan Kebangsaan Serta pendidikan Keperamukaan Poin 1 Hadir 10 10 menit Sebelum sesi dimulai 2 Menggunakan identitas Dari Nama siswa Sekolah 3 Mengisi daftar Hadir sesuai Fasilitas yang disediakan 4 Menggunakan pakaian Seragam sekolah Asal lengkap Dengan nama Pada setiap sesi Tidak menggunakan Baju kaos Ketika mengikuti sesi 5 Mengikuti semua sesi Secara penuh Dari pembukaan Sampai dengan penutupan 5 Kamera selalu dalam Keadaan on Saat daring 6 Berperan aktif Pada setiap Sesi kegiatan Atau membuat Catatan Esensi Dari materi Yang dipaparkan 7 Jika karena Sesuatu Hal tidak dapat Mengikuti sesi Ketidak hadiran Harus disertai Pemberitahuan Dari orang tua Kepada pihak sekolah Atau wali kepala sekolah Bidang kesiswaan 8 Mengisi survei Awal dan akhir Sesuai link Yang diberikan Saat daring Atau webinar Selanjutnya Baik Selanjutnya Akan Saya sampaikan Untuk Pembekalan MPLS Tahun ajaran 2021 Dan 2022 Sebagai syarat Mengikuti MPLS Siswa-siswi Harus Yang pertama Memosting Tuibon Atau Foto Yang Harus Jadi kalian Taukan Banyak sekolah Lain yang Menggunakan Tuibon Dalam Melakukan MPLS Untuk MPLS Ini di sekolah kita juga Menggunakan Tuibon Jadi kalian Nanti Linknya akan Dishare oleh pihak sekolah Nanti kalian tinggal Masuk ke link Terus di upload fotonya Lalu di upload lagi Ke Instagram kalian Untuk selanjutnya Yang diperlukan itu Video Video itu Seperti Nanti Contohnya Akan kami berikan juga Dari sekolah Contohnya Bisa Ditayangkan Untuk Link Tuibonnya Sudah Dishare Di chat Di kolom chat Bisa Dilihat Untuk video Kalian bisa Edit Sekreatif Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sangku rasul Perkenalkan Anda saya Krisna Maulana Dari jurusan TKM Asal sekolah saya SMP Negeri Sancis Sampai Garut Alasan saya Masuk SMK Pasul Bandung Bandung Karena saya ingin Menembak pahwasan Dan Melatih kemampuan saya Di bidang kejualan itu Masuk saya adalah Bekerja di Siamuda Senang di hari tua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Itu contoh video Yang tadi Ditayangkan Bisa kalian Jadi sekreatif Mungkin Tetapi Tidak boleh Ada Unsur Mengejek Atau menghina Perkerkataan Kasar Gerakan Yang tidak Pantas Untuk Ditayangkan Di dalam video tersebut Nah Di dalam video Yang tadi Ditayangkan Itu ada Nama langkah Jurusan Jurusan Yang dipilih Asal sekolah Asal SMP Keempat Alasan Untuk masuk SMK Pasundan 2 Itu apa Yang kelima Motohidup Jadi Di dalam video itu Harus ada Nama langkah Jurusan Asal sekolah Atau Asal Nama SMP Keempat Alasan Masuk SMK Pasundan 2 Bandung Itu kenapa Yang kelima Motohidup Untuk Keperluan Yang selanjutnya Itu ada Ukurannya 20 x 10 Diulangi lagi ya 20 x 10 Untuk Warna yang digunakan Kalian bisa Menggunakan Karton Untuk Jurusan TBSM Teknik Bisnis Sepeda Motor Itu kalian Menggunakan Karton Warna Biru Kali lagi TBSM Warna Biru Selanjutnya TKR Teknik Kendaraan Ringan Kalian Menggunakan Karton Berwarna Ungu Selanjutnya Itu Jurusan TPM Teknik Permesinan Menggunakan Karton Berwarna Pink Selanjutnya Untuk Jurusan TKJ Teknik Komputer Dan Jaringan Dasar Kalian Menggunakan Karton Berwarna Putih Yang terakhir Jurusan TAK Teknik Audio Dan Video Kalian Menggunakan Karton Berwarna Kuning Di Dalam M-TEC Untuk Di dalam M-TEC Kalian Bisa Tulis Nama Langkap Kalian Jurusan Kalian Dan Mantua Hidup Sekali Lagi Di dalam M-TEC Harus Ada Nama Mengkap Jurusan Dan Mantua Hidup Nah Lalu Yang keempat Itu Kalian Harus Menggunakan Pita Warna Merah Putih Dan Di Lengan Bagian Kiri Disini Untuk Selanjutnya Buku Tulis Itu Kalian Nanti Nanti MPLS Harus Menyediakan Alat Tulis Buku Tulis Kalian Disampul Sesuai Dengan Warna Jurusannya Jadi Kalau Misalnya Contohnya TKJ Itu Berarti Warnanya Putih Nah Dan Segiruannya Selanjutnya Yang Perlu Disediakan Yaitu Pensil Pulpen Penghapus Penggaris Dan Tip Sebelumnya Takutnya Ada Yang Kurang Jelas Atau Ada Yang Mau Ditanyakan Jika Mau Diulangi Kembali Bisa Acungkan Tangan Atau Cet Di Kolom Komentar Ada Ada Yang Mau Bertanya Ayo Tanyain Aja Masa Malu Yang Mau Bertanya Bisa Chat Di Kolom Chat Ayo Tanya Aja Jangan Malu Nanti Timu Tek Kajai Itu Menggunakan Karton Warna Putih Kali Lagi Warna Putih Jadi Untuk Nemtek Dan Sampul Buku Itu Sama Warnanya Jadi Untuk Kali Lagi Ulangi Lagi Untuk Jurusan TBSM Teknik Bisnis Berah Motor Itu Warna Biru Jadi Nemtek Warna Biru Dan Bukunya Juga Harus Sampul Warna Biru TKR Teknik Kendaraan Ringan Itu Warna Ungu Jadi Nemtek Warna Ungu Dan Bukunya Pun Warna Ungu Untuk TPR Teknik Permasinan Itu Nemtek Warna Pi Dan Buku Sampul Warna Pink Untuk Tek Haji Warna Putih Nemtek Warna Putih Buku Sampul Warna Putih Untuk Teknik Audio Video Itu Nemtek Warna Puni Lalu Buku Sampul Warna Puni Ada yang mau ditanyain lagi Atau ada yang Minta diulangi lagi Jadi Untuk yang pertama Kalian Yang diperlukan pertama itu Kan ada Wibon Kalian udah tau kan Wibon itu kayak gimana Jadi Wibon itu Posting foto kalian Yang Fotonya itu bebas ya Namun Gak boleh ada unsur sarannya Fotonya itu harus pakai seragam Fotonya pakai seragam ya Pakai seragam Nanti kalian bisa aktes melalui link Nanti kita share ya Linknya Dari sekolah di share Di Chatnya Sudah ada di kolom chat Tinggal kalian klik Di situ Lalu untuk yang kedua Video Seperti Jadi di dalam videonya itu Harus ada Nama lengkap Nama lengkap Kalian Jurusan Asal sekolah Sekolah SMP Alasan masuk SMK Pasundan Bua Itu apa Lalu Kelima Motohiduk Motohiduk Kalian Jadi diulangin lagi Di dalam videonya Harus ada Nama lengkap Jurusan Asal sekolah SMP Alasan masuk SMK Pasundan Bua Bandung Sama Motohiduk Ada lagi yang mau ditanyain 20 x 10 Untuk ukuran Nantek 20 x 10 Di kolom chat Itu ada link google form Kalian bisa klik Di situ Isi Untuk kapasensi Sekarang Terima kasih Bisa Dilihat di kolom chat Di situ ada Link google form Kalian bisa isi Absent Sekarang Terima kasih Terima kasih. 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 Dianjut saja Memperkenalkan diri Asal sekolah Dan jurusan apa yang dipilih Dari sekolah SMP Negeri Risang Puciparai Juga ya dari Jeparai Di SMK Pasiranda Bandung Memilih jurusan apa? TKJ Ini ada TN3 sama TADIN Sama dari TKJ juga Coba Aku mau nanya Tugasnya tadi untuk nameteknya warna apa? Warna putih Ukurannya berapa? 20 x 10 Terus kalau isi videonya apa aja? Isi buat videonya apa aja? Perkenalan diri Asal sekolah Alasan masuk ke SMK Pasiranda Bandung Satu lagi Lupa Moto Moto hidup Akang barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Asli 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 Oke Terima kasih Terima kasih Jangan jangan malu-malu Jangan Wih banyak Cewek Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi susah untuk mengadainya karena jangan ada kerumunan. Biasanya kita juga untuk pandemi sekarang mantuk pekan olahaganya itu berupa game esport ML. Terima kasih. Ada yang asalnya ikut OSIS gak di SMP-nya? Itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, jangan malu-malu hatu. Nanyanya meninja di kolom komentar. Langsung aja. Terima kasih. Nanyanya meninja di kolom komentar. Ayo dong. Angkat tangan. Angkat tangan. Nanya apa aja gak apa-apa. Nanyanya meninja di kolom komentar. Terima kasih. Nanyanya meninja di kolom komentar. Nanyanya meninja di kolom komentar. Nanyanya meninja di kolom komentar. Dari SMP PGRI 4 Kota Bandung. Mengambil jurusan TKJ. Boleh nanya Boleh Kan ada Olahraga buat game Apa aja Definisinya Kalau lomba game Adanya cuma Mobile Legends aja Oh Tapi untuk kedepannya Dipisahain Pasti ada lagi Kalau bisa Dipayar Givalong Givalong Ada lagi game yang ditanyain Coba Aku mau nanya Nama Akang yang disitu siapa Ini tadi Kan lagi ikutan Jum Tapi Apanya mati Jadi keluar Jum Oh berarti Kalau misalkan Kalau pita Pita warna apa Buat nanti Ayo 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 Hai cek cek bismillahirrahmanirrahim kepada adik-adik so kalau mau nanya nanya apa bebas mau tanya seputar sekolah eskul atau DOS itu ngapain aja terus eskul pramuka ngapain aja eskul GSP misalnya marching band ngapain aja sok bebas mau tanya-tanya seputar lingkungan sekolah boleh terus nanyanya misalnya hai 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 buntah nah itu nungguin ya coba di-unmute reiki reiki Dwi R di-unmute nah mau tanya apa reiki A A A C T Mungu nanya T A A K yo nanya apa kan jadi T disuruh buat video kan kan disuruh buat video ya Hai video-nya dikirim ke mana teh Oh ya untuk tuibon dan video itu dikirimnya di IG di medsos masing-masing Bisa cari sinyal yang agak jelas soalnya ini suaranya kurang jelas disini putus-putus Bintut A ee itu karton buat apa ya Karton itu buat identitas Oh buat nemtek Iya nemtek Oh iya tem makasih Sama buku juga bisa buat sampul buku Oh Oke Iya tem makasih Iya sama-sama Makasih Love you I love you too Bye 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 Itu untuk reki Barangkali ada yang mau ditanyain lagi Ayo siapa lagi yang bertanya Cungguan tangan Ya boleh Boleh Suaranya di Ini Unmute Boleh bertanya apa Dinyalanya Boleh bertanya Boleh bertanya Boleh bertanya Boleh bertanya Terima kasih. 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 0831 5576 1189 diulangi lagi 0831 5576 1189 Sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buat kalian yang masih dihubung mencari SMP atau lus SMP nanti Di sini aku mau merekomendasiin sekolah favorit aku Yuk Selamat datang di SMP Pasundanura, Bandung Sekolah dengan segedang prestasi yang berbasis teknologi di balut, research, dan konservasi Untuk file yang buat persiapan untuk nanti MPLS nanti bisa dikirim oleh panitia osis ya Terima kasih Kita memiliki 5 kompetensi unggulan Yang pertama ada teknik audio-video Di sini kita bisa belajar elektronika, audio, dan video Buat kamu yang mau mahir dalam bidang elektronika Cocok kalau doktor ke sini